Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hari ini Sabtu 27 Februari 2021 Saya ingin berbagi informasi laporan pandangan mata dari progres pembangunan megaproyek kereta api cepat Jakarta Bandung Bapak Ibu Saya berada di DK 127 atau area bekas dari Pondok Pesanten Nurul Iman Cibaduyut, Kota Bandung Bapak Ibu Hari ini sedang persiapan untuk pemasangan bokkirder yang ke-9 ke titik timur menuju stasiun Tegaluar Bapak Ibu Mesin lonceng sudah dinyalakan untuk memposisikan posisi katrolnya Bapak Ibu nanti untuk menaikan atau memindahkan bokkirdernya Bapak Ibu ya Dari transporter nanti ya, dari kendaraan pengangkut bokkirdernya nanti Tampak aktivitas dari pegawai ya Semenjak sekitar jam 7 sudah mulai Bapak Ibu ya Ditempatkan pada posisi yang sesuai Bapak Ibu ya Mudah-mudahan bisa mengambil gambar dan melaporkan kepada Bapak Ibu dengan sempurna dari proses pemasangan bokkirder yang ke-9 Di belakang sudah terparkir sejak kemarin Transporter yang mengangkut satu unit bokkirder Bapak Ibu ya Hari ini cuaca Bandung Di akhir pekan Ya insya Allah kelihatannya cerah Bapak Ibu Kaki dari Launcher sudah dipindahkan Ke posisi kepala dari Peerhead yang akan dipasangkan bokkirder Bapak Ibu Mudah-mudahan rencana hari ini memasang 3 unit bokkirder bisa terlaksana Bapak Ibu di Sabtu akhir pekan ini Belum terlihat Operator dari Mesin transferter Bapak Ibu masih diam di tempat Dan ada kelinci Bapak Ibu ternyata Apa ini kelinci siapa ya No No Ada kelinci Hey men Hey Apa kabar Jangan lupa Jangan lupa subscribe channel 18 ya Hey Oh ayu Oh ayu Oh kamu lagi makan dulu ya Ada kelinci Bapak Ibu Entah kepunyaan siapa ini Apa kelinci lihat Yeay Kamu lagi makan ya Oke Oke lanjut Ada kelinci Bapak Ibu Hey Lagi makan Ya Ini di depan adalah bokkirder yang ke delapan Yang berhasil dipasang kemarin Bapak Ibu Jumat 26 Februari 2021 ya Masih tampak dari para mekanik yang mempersiapkan segala sesuatunya Mempersiapkan segala sesuatunya supaya benar-benar siap Dan tidak terjadi Kesalahan ya Dikelakukan pengukuran Sedang dilakukan pengukuran ulang untuk Posisi lubang Dari peer head baut-bautnya Bapak Ibu Ya Bila hari ini terpasang 3 luar biasa Bapak Ibu prosesnya berarti Terus melaju ke arah timur ke sisi stasiun Tegaluar Ya Kabupaten Bandung Patrol sudah dibunyikan kembali Bapak Serine Ya Memposisikan dari tuas yang nanti akan ditempatkan bokkirder Bapak Ibu Terus berjalan Tampak di atas aktivitas dari perateriawan Bapak Ibu Juga masyarakat Yang menonton melihat Proses pemasangan bokkirder ini ya Seperti itu persiapannya Sedang disiapkan Terus berjalan Katrol yang nanti akan membawa atau memindahkan bokkirdernya Bapak Ibu Terus berjalan Tampak di atas aktivitas dari percayaan Bapak Ibu Terus berjalan Tampak di atas aktivitas dari percayaan Bapak Ibu Terus berjalan Sudah tertulis Bapak Ibu Keguatan maksimal dari Satu Tuas 450 ton Bapak Ibu 450 ton 450 ton Jadi Sekitar Kekuatan totalnya 450 sama 450 900 ton Sedangkan beban dari Box pierder 600 ton Terus Bapak Ibu Ditempatkan pada posisi yang Sesuai Masih berjalan Bakas selesai Karena bunyi serinenya pun berhenti Selesaikannya posisinya Sudah pas Baru jam 8 Bapak Ibu Lebih 5 menit Waktu Indonesia bagian Bandung Mudah-mudahan sesuai target Hari ini bisa terpasang 3 buah box pierder Ke sisi kiri Atau menuju Stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung Demikian Bapak Ibu Laporan pandangan mata dari progres pembangunan megaproyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Hari ini Sabtu 27 Februari 2021 Dari persiapan Pemasangan box pierder yang ke-9 ke titik timur stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung Terima kasih Bapak Ibu sudah like, komen, subscribe pada channel 18 Insya Allah kita senantiasa berada dalam karunia Allah SWT Sehat, barokah, dijauhkan dari segala wabah Selamat dunia dan akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!